Pada abad 19 sekitar tahun 1830, Belanda berusaha menguasai berau kala itu. Namun, bukan berarti berau tinggal diam dengan upaya penyerangan. Ada aksi heroik yang dilakukan sosok Raja Alam. Belanda memperkuat militernya sebelum menjajah benua etam bagian utara ini. Di bulan April tahun 1834 tepatnya di pangkalan Angkatan Laut, mereka menggelar latihan dan mempersiapkan armada maupun peralatan militer untuk menghadapi Raja Alam dan pasukannya. Enam bulan setelah melakukan persiapan, Kapten Laut Belanda bernama Anemaet berangkat dari Makassar menuju perairan berau. Dia membawa cukup besar angkatan laut dengan kapal perang kruisput nomor 18 berkekuatan 71 orang matros bersenjata, 110 serdadu dan sejumlah perwira. Tak hanya itu, armada Korvet Heldin, Korvet Brick Siwa, Skoener Korokodil, Skoener Kastor dan beberapa kapal kecil turut serta. Korvet dan Skoener merupakan jenis kapal perang berukuran kecil. Alangkah terkejutnya Anemaet, ketika berada di Selat Makassar dan Laut Sulawesi dihadapkan dengan 200 armada yang dipimpin oleh Raja Alam menghadang angkatan lautnya. Aksi ini bahkan diakui Belanda sebagai salah satu raja di Kalimantan Timur yang berani melawan angkatan laut Belanda yang cukup besar. Itu tercatat di Memori J. Agemanjos, 1855 halaman 102. Masuknya Belanda di bumi Batiwakal, sudah diprediksi oleh Raja Alam berdasarkan cerita dari masyarakat maupun keluarga kerajaan dari Makassar, sehingga dia mengantisipasi dengan membangun benteng-benteng maupun mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang dilakukan Raja Alam menghadang Belanda itu merupakan kekuatan besar pertama dengan armada terbanyak yang pernah dilakukan Indonesia. Pertempuran sengit terjadi di perairan selama beberapa hari. Raja Alam lebih banyak menggunakan kapal-kapal dari Solok, Filipina Selatan, yang menantu dari Raja Alam berasal dari Solok. Kapal dari Bugis bernama Binta juga dikerahkan. Kapal ini cukup lincah pergerakannya dan membawa meriam-meriam kecil. Raja Alam mendapat bantuan itu dari pelarian-pelarian orang Sulawesi. Sayangnya, kekuatan Belanda terlalu besar dan cukup canggih di masa itu, hingga memukul mundur Raja Alam serta pasukannya ke kampung Batu Kuti. Sebelum Belanda melakukan penyerangan besar, armada-armada Belanda kerap diserang oleh Raja Alam di perairan selat Makassar ataupun Laut Sulawesi. Raja Alam pada awalnya, lebih dikenal Belanda sebagai perompak. Benteng-benteng di Batu Putih dan Dumaring yang telah dibangun pada akhirnya hancur oleh Belanda. Kawasan itu juga berhasil dikuasai. Rajam Alam mundur ke Tanjung Redep bersama pengikutnya. Pusat pemerintahan Raja Alam atau keratonnya dulu berada di Tanjung Redep, tepatnya di Kelurahan Gayam atau bisa disebut Kampung Bugis. Dinamakan Kampung Bugis, karena pada masa itu orang-orang yang berasal dari suku Bugis datang ke wilayah Raja Alam. Tak cukup sampai di Batu Putih, Belanda terus melakukan pengejaran terhadap Raja Alam. Angkatan Laut Anemayat masuk ke Sungai Berau dan melakukan pengepungan dari Sungai Klai maupun Segar. Keraton Raja Alam dibakar, sempat melarikan diri ke perdalaman Klai, namun akhirnya dia tertangkap oleh Belanda. Raja Alam terpaksa menyerah, karena banyak masyarakat yang menjadi korban Belanda yang mencarinya. Setelah tertangkap, karena tidak ingin mengakui pemerintahan Belanda dan bekerja sama, Raja Alam diasingkan ke Makassar sekitar dua tahun lamanya. Pada tanggal 18 September tahun 1836 Sultan Gunung Tabur Aji Kuning mengirim surat kepada Belanda di Banjarmasin. Permohonan itu atas dasar pertimbangan yang sangat mendalam agar Raja Alam dibebaskan dan dipulangkan ke tanah kelahirannya walaupun dengan syarat harus mengakui dan tunduk kepada pemerintah Belanda. Kondisi beliau pada saat itu sudah sangat tua, jadi atas pertimbangan itulah ingin dipulangkan. Pada tanggal 24 Juli tahun 1837, Raja Alam tiba kembali diberau. Karena keraton sudah tidak ada dibakar oleh Belanda, Raja Alam tidak mungkin kembali ke Tanjung Redek. Untuk melanjutkan kehidupan di masa tuanya dan tidak ingin melihat kelicikan Belanda, Raja Alam membangun pemerintahan di Sungai Rindang Temudan tahun 1837 sampai tahun 1852. Sampai akhir hayatnya Raja Alam tetap dekat dengan rakyatnya. Pada tahun 1852 Raja Alam mangkat. Seorang raja yang gagah berani memiliki jiwa kepahlawanan sejati dalam sejarah berau. Beliau dimakamkan di Sungai Rindang dan selanjutnya dikenal dengan sebutan marhum di Rindang, Kampung Temudan Kecamatan Batu Putih.